Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekalipun hari ini keadaan dunia tidak semakin baik, namun kita percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita yang percaya. Tema firman Tuhan hari ini adalah kunci kemenangan besar di masa sukar. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, semakin besar peperangannya, semakin besar pula kemenangannya, semakin sukar keadaannya, semakin besar pula kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Di tengah kegelapan firman Tuhan datang berkata dalam Yesaya 60 ayat 1-3 Bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di dalam kegelapan kemuliaan Tuhan dinyatakan masa sukar, masa yang gelap adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup Anda. Justru di masa yang semakin sukar inilah kita akan melihat kebangunan rohani yang terbesar. Oleh sebab itu apapun keadaanmu bangkit saudara sesuka dan sesulit apapun kondisimu hari ini Tuhan mau engkau bangkit sebab Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup Anda. Ini kebenarannya, tidak ada kebangunan rohani tanpa masa sukar. Justru kebangunan rohani dalam hidup Anda terjadi di tengah masa yang paling sukar di dalam hidup Anda. Kemenangan terbesar dalam hidup Anda bukan terjadi di masa suka Anda tetapi di masa sukar Anda. Ayo katakan bersama dengan saya, kemenangan terbesar dalam hidup saya Bukan terjadi di masa sukar saya, tetapi terjadi di masa sukar saya. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab tidak pernah menubuatkan keadaan dunia ini akan semakin mudah atau baik. Namun sebaliknya akan semakin sukar dan jahat. Namun justru di tengah masa sukar itulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin besar dinyatakan. Ada 3 kebenaran janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Untuk kita pegang dan alami di tengah masa sukar ini. Yang Paulus tulis dalam 1 Korintu 10 ayat 13-14 Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji kebenaran firman Tuhan di tengah masa sukar yang pertama adalah Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Satu kali saya bertanya kepada anak saya yang paling kecil, Valerie Fel, bagaimana ujiannya tadi di sekolah? Lalu dia jawab dengan tenang, biasa kopi. Apa artinya? Itu artinya anak saya bisa mengerjakannya. Karena ujian yang diberikan oleh pihak sekolah tidak melampaui kekuatan anak saya. Karena anak saya mau belajar dan diajar. Sehingga ketika ujian itu tiba diberikan, ia dapat mengerjakannya. Karena ujian yang diberikan sesungguhnya tidak melampaui kemampuan dia. Demikian pula dengan hidup kita. Sebagai umat Tuhan, seharusnya kita pun menjawab jawaban yang sama ketika ditanya. Bagaimana masalah kamu? Oh biasa. Namun kenyataannya sekarang, mengapa banyak anak Tuhan stres, depresi, putus asa dalam menghadapi semua pencobaan-pencobaan, masalah dalam hidupnya. Kebenaran Tuhan yang kedua saudara, yang anda harus sadari. Di tengah masa sukar. Ala setia. Ya, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu, membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di tengah masa sukar. Tuhan setia. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Agar jangan sampai kita dicobai melampaui kekuatan kita. Itulah penyertaan dan perlindungan Tuhan. Namun sekarang, mengapa banyak umat Tuhan, mungkin anda hari ini, tidak bisa melihat penyertaan dan mengalami perlindungan Tuhan. Bahkan banyak umat Tuhan yang menjadi kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Sesungguhnya apapun masalahnya, seberat dan sesulit apapun itu. Selama anda masih bisa melihat penyertaan Tuhan. Selama anda masih bisa melihat Tuhan di tengah masalah anda. Masalah anda tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalahnya, banyak umat Tuhan tidak dapat melihat Tuhan di tengah masalahnya. Sehingga mereka tidak dapat mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Sama seperti yang dialami oleh bujang dari Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Ketika pelayan Abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Celaka Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoa lah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Berapa banyak umat Tuhan hari ini seperti bujang dari Elisa yang panik dan berkata, Celaka, mati kita, apa yang harus kita perbuat? Lalu apa yang Nabi Elisa perbuat? Apakah Nabi Elisa ikut panik dan berusaha menenangkan, menguatkan, atau menghibur bujangnya? Tidak. Ini yang Elisa lakukan, ia berdoa. Apa yang ia doakan? Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Nabi Elisa tidak berdoa, Ya Tuhan, tolong kami, bebaskan kami, selamatkan kami. Tidak, tetapi Nabi Elisa berdoa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Demikian pula hari ini saya berdoa. Bukan supaya Tuhan datang menolong dan melenyapkan masalah Anda. Tetapi supaya mata Anda terbuka. Dan Anda dapat melihat bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih Dia. Masalah Anda yang sebenarnya bukan masalahnya. Namun apakah Anda dapat melihat Tuhan ada dan menyertai bekerja di tengah semua masalah Anda? Janji Tuhan yang ketiga bagi kita umatnya di tengah masa yang sukar adalah bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya! Tuhan akan memberikan jalan keluar di balik semua masalah dan kesukaran hidup Anda. Tuhan sanggup membuka jalan, bahkan membuat jalan di saat ada jalan. Bagi kita yang percaya kepada semua janjinya. Namun demikian, mengapa banyak umat Tuhan tidak mengalami janji kebenaran Tuhan ini di masa sukar mereka? Banyak umat Tuhan yang hari ini, mungkin termasuk Anda stres, depresi, ya bahkan putus asa, itulah kondisi yang saya dan istri saya dulu pernah alami di masa sukar kami. Kami tidak mengalami, kami tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sekarang, apakah Anda ingin tahu bagaimana mengalami tiga janji kebenaran Tuhan di masa sukar Anda? Sekarang, Anda ingin tahu saja atau tahu banget, saudara. Saya berdoa, agar kiranya hari ini mata Anda dibukakan, sehingga Anda dapat melihat dan mengalami kemenangan Tuhan dalam hidup Anda. Penyebab mengapa banyak umat Tuhan tidak mengalami terobosan, kemenangan dan janji Tuhan dalam hidup mereka, di masa sukar mereka, ada di ayat selanjutnya, saudara. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita hanya stop sampai di 1 Korintus 10 ayat 13. Tapi kita lupa baca di ayat 14-nya. Justru di ayat 14 itulah jawaban untuk kita mengalami kebenaran janji penyertaan Tuhan di masa sukar. Dikatakan ayat 14-nya, dan karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Perhatikan kata karena itu. Karena apa? Karena pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, ala setia, dan ala akan memberikan kepadamu jalan keluar. Karena itu, jauhilah penyembahan berhala. Sadarkah Anda, bahwa akar segala masalah dalam hidup umat Tuhan adalah penyembahan berhala. Selama umat Tuhan menyembah Tuhan yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, kemanapun mereka pergi berperang, selalu menang. Apapun yang mereka kerjakan, selalu berhasil. Apapun kondisinya, dan siapapun rajanya, selama mereka menyembah Tuhan, mereka selalu mengalami kemenangan dan keberhasilan. Namun ketika umat Tuhan menyembah berhala, kemanapun mereka pergi berperang, selalu kalah, dan apapun yang mereka kerjakan, selalu gagal. Apa akar penyebabnya? Penyembahan berhala. Ketika Anda menyembah berhala, yaitu apapun yang bukan Tuhan, yang benar, maka pencobaan yang biasa, jadi luar biasa. Anda depresi, Anda putus asa, Anda tidak dapat melihat kebaikan, penyertaan, kesetiaan Tuhan, akhirnya Anda bersungut-sungut, bahkan Anda tidak dapat menerima, jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu sadarlah, ada dua berhala, di masa sukar, di akhir zaman ini. Yang disebut dalam 1 Timotius 3, ayat 1-5, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, dan menyembuhkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berfikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, daripada menuruti Allah. Secara lahirian, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ibadah umat Tuhan, di akhir zaman ini, kehilangan hakikatnya. Mereka hanya beribadah, secara lahiria. Penyembahan mereka adalah penyembahan lahiria. Ya, mereka rajin berdoa, baca Alkitab, bahkan melayani, namun hidup mereka, tidak mengalami perubahan. Berapa banyak hari ini, Anda rajin ke gereja, tapi tetap bersinat, tetap cabul, yang korupsi tetap korupsi, yang kepahitan tetap kepahitan, tidak ada perubahan. Mereka seperti kuburan, putih di luar, bersih dan indah di luar, namun busuk di dalam. Karena mereka, umat Tuhan ini, jatuh ke dalam penyembahan berhala, yaitu, mencintai diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Jadi ada dua berhala, di masa sukar ini. Mencintai diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Hari ini, kita fokus kepada satu berhala utama ini, yaitu, mencintai diri sendiri. 2 Korintus 5, 15 berkata, Dan Kristus telah mati, untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup, untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia, yang telah mati, dan telah dibangkitkan, untuk mereka. Selama Anda masih hidup, untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhan. Maka sampai kapanpun, apapun yang Anda lakukan, sekalipun itu kelihatan rohani, seperti doa, puasa, ibadah, memberi sedekah, apapun itu bentuknya, Anda tidak akan pernah, dapat mengalami kemenangan, yang dari Tuhan. Banyak umat Tuhan, bahkan hamba Tuhan hari ini, berdoa, supaya dilihat orang. Memberi, supaya dilihat orang. Semua, karena apa? Self-centered. Kalau itu motivasi Anda, maka sampai kapanpun, Anda tidak akan bisa menerima, berkat, atau upah yang dari Tuhan. Anda boleh tahu, atau mendengar, banyak firman Tuhan. Namun selama Anda masih terus hidup, untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhan, Anda tidak bisa mengalami, janji kemenangan Tuhan. Anda harus menyadari, bahwa Anda diciptakan, saya diciptakan, kita semua diciptakan, untuk mengasihi Tuhan dulu. Baru setelah itu, kita bisa mengasihi, diri kita dengan benar, dan sesama kita dengan benar. Kita diciptakan, untuk mengasihi Tuhan dulu. Sadarlah, dan salah satu bentuk penyembahan berhalang, mencintai diri sendiri, di masa sukar ini adalah, mengasihani diri. Apa itu mengasihani diri? Yang pertama, menganggap diri paling malang. Berapa banyak anak Tuhan hari ini, di tengah masalahnya, merasa dirinya, paling susah, paling malang, paling menderita, oh Tuhan, kenapa seperti ini? Ya, itu bentuk penyembahan berhalang, saudara. Lalu setelah itu, Anda cenderung menyalahkan, orang lain, sebagai penyebab, masalah, kehancuran dalam hidup Anda. Eh, saya ini hancur, karena kamu ya. Lalu Anda mulai sibuk menyalahkan. Ya, itu bentuk dari penyembahan berhalang, mencintai diri sendiri. Lalu akhirnya, Anda pesimis, Anda tidak bisa melihat sisi yang positif, Anda selalu melihat sisi yang negatif, semua serba susah, serba sulit, firman Tuhan datang, ayo kamu mengucap syukur, ayo mengampuni, ayo memberi, aduh susah, nggak bisa. Anda tidak bisa melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, dengan hati yang pesimis. Tidak ada semangat, saudara. Lalu, akibatnya Anda tidak dapat mengucap syukur. Dan, Anda akan berusaha, untuk selalu dikasihani. Hari ini, Victory Church Indonesia, ya, melayani lebih dari 130 orang, dalam grup-grup mentoring, saudara, keuangan, dan juga pernikahan, keluarga. Ada, dari 29 kota, sekitar 29 kota. Dan, waktu kami lihat, saudara, salah satu yang harus dipatahkan, dihancurkan, dalam hidup mereka adalah, mengasihani diri. Selama, umat Tuhan, terus berfokus kepada dirinya, bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman, tapi kepada masalahnya, sampai kapanpun, Anda tidak kapanpun bisa melihat terobosan. Selama Anda terus melihat diri Anda, paling susah, paling malang, Anda tidak bisa mengalami terobosan. Mengasihani diri, sesungguhnya adalah, salah satu bentuk bunuh diri, yang paling mematikan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus bukan, tidak pernah mengalami, masa yang sukar, ketika dia ada dalam dunia ini. Dalam Matthew 14, ayat 12-14, diceritakan, kemudian datanglah murid-murid Yohannes Pembapis, mengambil mayat Yohannes Pembapis, yang dipenggal kepalanya, dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu, ke tempat yang sunyi. Saya percaya Tuhan Yesus mengalami kesedihan, Tuhan Yesus mengalami, ya ditinggal oleh Yohannes Pembapis, saudaranya, dia pasti sedih, mungkin kalau hari ini, karena COVID-19, ada saudara Anda, keluarga Anda dipanggil Tuhan, pasti sedih. Anda butuh waktu untuk sendiri. Demikian pula dengan Tuhan Yesus, dalam kondisinya sebagai manusia. Tetapi, orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Anda bisa bayangkan, kalau Anda jadi Tuhan Yesus, di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kesedihan Anda, ditinggal keluarga Anda, meninggal dunia, Anda tentu butuh waktu sendirian. Tapi di tengah-tengah itu, malah banyak orang datang kepada Anda. Kalau Anda jadi Tuhan Yesus, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya, sudah pasti, saya akan mengusir mereka untuk mereka pulang. Saya mungkin akan membentak dan memarahi mereka. Ngapain? Kalian gak ngerti? Saya ini lagi susah. Tapi apakah itu yang Yesus lakukan? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, jatuhlah belas kasihaninya. Karena Yesus tidak hidup untuk dirinya. Dia hidup untuk Tuhan. Untuk Bapaknya yang di surga, dalam kondisi sebagai manusia pada masa itu. Itu adalah contoh buat kita. Apa hati Bapak, sedara? Jiwa-jiwa. Kami melihat, sedara saya dan istri, di tengah-tengah masa sukar ini, bersama tim kepemimpinan, ya di Victory Church. Kami hari ini, dipercayakan Tuhan, untuk melayani lebih dari 130 orang-orang bermasalah. Dalam keuangan, terlibat hutang, suami selingkuh, istri selingkuh. Justru, cara Tuhan menolong kita, di tengah masa sukar adalah, untuk kita tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, Tuhan mengirim orang-orang yang susah, untuk kita tolong, untuk kita hibur. Itu bukan beban, sedara. Itu cara Tuhan, untuk membebaskan kita, menolong kita. Dan karena itu, Anda harus mengerti isi hati Tuhan. Justru di masa sukar, Anda harus melayani, melayani Tuhan. Dengan apa? Menolong orang yang susah. Sama seperti Daud. Ketika Daud dikejar oleh Saul, hendak dibunuh, datanglah 400 orang, yang kesulitan, dikejar hutang, yang kepahitan, digua adulang. Jadi Anda harus menyadari, justru di masa sukar inilah, jangan kita jatuh ke dalam penyembahan berhala, mencintai diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita punya hati, yang berbelas kasihan. Mari, sedara. Kita mau menolong, saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda tidak dapat dipakai Tuhan, menjadi saluran mujizat. Apa dasar untuk terjadinya mujizat? Belas kasihan. Bukan pembuktian diri, saudara. Saya bertobat dari usaha untuk membuktikan diri saya hebat, atau diri saya dipakai Tuhan. Tapi hari ini, saya bersama istri, bersama keluarga, bersama tim kepemimpinan, Victor Richards, kami melayani jiwa-jiwa dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan karena kami lebih hebat, atau untuk menunjukkan diri kami hebat. Dengar baik-baik, Anda bukanlah orang yang paling malang dalam hidup ini. Ada banyak orang yang lebih susah, lebih malang hidupnya daripada Anda. Dan Tuhan mau, apa yang ada pada Anda, Anda berikan. Waktu Anda fokus memberikan, kasih Tuhan. Jadi saluran berkat Tuhan, maka pasti Tuhan memberkati Anda. Ya, ketika Anda fokus untuk jadi berkat, Tuhan pasti memberkati Anda. Selanjutnya, Matthew 14, 15-18 dilanjutkan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini, hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Anda tentu semua familiar, mendengar kisah, mujisat lima roti, dua ekor ikan bukan? Inilah latar belakangnya. Yesus sedang berduka, karena Yohanes membapis, dipenggal kepalanya, Yesus mengasingkan diri, orang banyak berbondong-bondong datang, dan ketika Yesus melayani, mereka dalam kondisi lapar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus kasih mereka makan. Dari mana, tapi Yesus punya belas kasihan. Yesus berkata, di tengah orang banyak itu, kepada murid-muridnya, coba cari, siapa yang punya roti, siapa yang punya ikan, siapa yang punya makanan. Nah, saya percaya sedara, dikatakan di kitab Injil yang lain, ada lima ribu orang pria, lima ribu orang laki-laki. Kurang lebih, plus istri dan anak, ada sekitar 10 sampai 15 ribu orang, pada saat itu. Begitu banyak orang. Dan ketika murid Yesus bertanya, adakah di sini yang punya roti, punya ikan, punya makanan, untuk dibawa kepada Tuhan Yesus? Apa yang terjadi sedara? Dari lima ribu pria sedara, lima ribu kepala keluarga, tidak satu pun, yang memberikan, kepada murid-murid Yesus, roti, makanan, atau apapun. Tapi Alkitab mencatat, ada seorang anak kecil. Yohanes 6, ayat 8 sampai 11, dikatakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai, dan dua ikan. Tetapi, apakah artinya itu, untuk orang sebanyak ini? Anda bisa bayangkan, dari antara lima ribu orang, keluarga, kepala keluarga, laki-laki, masakan tidak ada satupun, yang mau makanan, saya yakin, ada banyak, yang punya makanan, lebih dari anak kecil ini. Tapi mereka melihat, wah janganlah, buat kita saja, tidak cukup gitu. Ini semua lagi, masa sukar ini, semua lagi susah, cari makanan. Mereka mungkin, menyembunyikan makanan itu, ketika murid-murid Yesus lewat. Ada di sini pak, punya makanan pak, bu punya makanan bu, untuk diberikan pada Tuhan Yesus. Oh enggak, 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 buat kami saja, tidak cukup. Tapi saya percaya, ada seorang anak kecil, ketika dia melihat, murid-murid Yesus lewat, dan mendengar, bahwa, Tuhan Yesus, membutuhkan makanan. Saya percaya, anak kecil ini mungkin sudah diperingatkan sama orang tuanya, nak, kamu jangan kasih ya, ini buat kamu makan. Kalau kamu kasih, kita lapar ini, kamu nanti lapar, pula enggak ada makan. Tapi Alkitab berkata, barang siapa mengasih nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Anak kecil ini, di masa yang sukar, dia memberikan rotinya, kepada murid Yesus, yaitu Andreas. Dan ketika dia bawa rotinya, Om, ini ada, saya punya roti, lima roti, dua ekor, ikan. Kira-kira bagaimana tanggapan Andreas? Alah, udahlah, terlalu sedikit, buat apa? Tapi Om kan Tuhan Yesus butuh, alang, Tuhan Yesus enggak tertarik lah. Tapi karena enggak ada pilihan, saya percaya Andreas itu menerima dengan, ya sedikit terpaksa begitu. Lalu ketika 12 muridnya berkumpul, hanya Andreas yang bawa lima roti, dua ekor ikan, dengan menganggap sepele. Tapi Anda tahu, bukan kisah selanjutnya? Justru disanalah, mujisat terbesar terjadi, sampai hari ini itu diceritakan. Lima roti, dua ekor ikan. Apa yang kita belajar dari sini? Ketika dibagikan, sisa 12, bakul, itulah kemuliaan Tuhan. Sedara, saya percaya sedara, ada berkat, ada penyediaan Tuhan, ada jalan keluar, yang Tuhan sudah sediakan, dibalik semua masalah Anda. Tapi satu hal, jauhilah penyembahan berhal, mencintai diri sendiri. Itu yang membuat pencobaan-pencobaan yang biasa, jadi luar biasa. Anda jadi depresi dan putus asa. Anda tidak dapat melihat kebaikan, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan. Anda bersungut-sungut. Akhirnya, Anda tidak dapat menerima, jalan keluar, yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu, sedara hari ini, saya mau Anda menyadari kebenaran ini. Jauhilah penyembahan berhala. Mencintai diri sendiri. Anda harus mulai mengalihkan fokus hidup Anda, pikiran hati Anda, bukan kepada masalah, tapi kepada Tuhan, kepada firmannya. Anda harus belajar mencintai Tuhan terlebih dahulu. Sehingga, dengan cara itu, Anda dapat mencintai diri Anda, dan sesama Anda, dengan benar. Mari kita berdoa hari ini. Bapak hambamu berdoa. Dimanapun, dan siapapun yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan hari ini, sungguh-sungguh, mencelikan mata setiap kami yang mendengar. Untuk kami dapat melihat, akar dari semua masalah kami, yaitu penyembahan berhala. Ampuni kalau kami hanya fokus kepada diri kami sendiri. Kami tidak fokus untuk mengasihimu Tuhan. Kami hanya terlalu sibuk fokus mengasihi diri kami sendiri, di luar engkau Tuhan. Tapi hari ini, kalau sedara hari ini bertobat, taruh tanganmu di dadamu. Ikuti doa saya, Bapak, celikan mataku. Buat aku sadar. Ampuni aku, kalau selama ini aku menempatkan masalahku, lebih daripadamu. Aku bertobat, Tuhan. Engkau lebih penting dari masalahku. Engkau lebih besar dari semua masalahku, Tuhan. Engkau lebih utama dari semua masalahku, bahkan lebih daripada diriku dan keinginanku. Hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bertobat. Kami sadar. Kami ada. Kami diciptakan untuk mengasihimu. Terima firman Tuhan hari ini. Menjadi dasar kebenaran, yang akan membawa Anda, meraih kemenangan, yang Tuhan sudah sediakan, di masa sukaran Anda. Bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, bersama-sama katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati.